Akhirnya mertua belak-belakan ingin cucu, lihat reaksi Syahrini tanggapi mertua Reino sudah berharap Syahrini sudah menjalani 2 tahun lebih pernikahan dengan Reino Barak, nyatanya tak kunjung hamil juga Akhirnya sang mertua juga mulai menyadari keinginannya punya cucu tak segera terwujud Sang mertua belak-belakan mengutarakan keinginan punya cucu dari pernikahan anak-anaknya Tetapi akibat belum hamil, Syahrini pun hanya bisa menanggapinya secara sederhana Reaksi Syahrini saat menanggapi mertuanya itu selaras juga dengan sikap Reino Barak Sang suami sejak awal memang sudah berharap memiliki anak Tapi tampaknya keinginan itu tak terwujud, momen Syahrini disekakmat oleh mertuanya soal momongan terjadi beberapa waktu lalu Momen tersebut rekam saat ulang tahun Syahrini bulan Agustus lalu Ayah dari Reino Barak itu pun lantas memberikan doa panjang umur Doa panjang umur untuk sang menantu Insya Allah dipanjangkan umurnya ucap Rosano Barak Mendengar ayah mertua kesayangan memanjatkan doa, Syahrini pun lantang mengamininya Amin ya Allah, sahud Syahrini Setelah itu dalam kesempatan setelah mengadakan acara dan berpesta Orang tuanya kembali menyinggung lewat ucapan doa tersebut Bahagia dunia akhirat imbuh Rosano Barak Amin jawab Syahrini Tak hanya itu saja, Rosano Barak tampaknya juga tak tahan ingin segera menimang cucu Ayah Reino Barak tersebut husyuk mengucap doa agar Syahrini segera berbadan dua Bahagia mengetahui sang ayah mertua sedang memberikan kode, inces pun tak kuasa menahan senyum Dikaruniakan keturunan yang soleh dan solehah selalu dalam lindungan Allah SWT Ucap Rosano Barak Sementara itu memang yang terekam memberi kode soal bayi bukan hanya Rosano Barak tetapi juga Reino Reino Barak memang diketahui sangat mengingini anak dari Rahim Syahrini Belakangan, keinginan Reino Barak itu pula menjadi sorotan berbagai pihak terutama fans Syahrini Seperti dipantau tribunjatim.com Dari pernyataan terkait kehamilan inces, Reino Barak cenderung memasrahkan semuanya Putra Rosano Barak itu memilih untuk mengikhlasan kehendak Tuhan soal momongan dengan Syahrini Soal istrinya yang belum kunjung hamil, Reino Barak berharap ia akan bisa menyebut sang anak di tahun ini Rencana punya anak berapa, kapan mau punya momongan, mau dididik anak di negara mana aja, ditunggu baby Jepsun Jepang Sunda Haha, ujar sang pembawa acara membacakan pertanyaan dari warganet Ya kalau ditanya, seberapanya ya sedikasinya sama Allah, Reino Barak Suami Syahrini itu berharap tahun ini bakal menimang anak, tetapi ia hanya bisa memasrahkan semuanya kepada Tuhan Perlakuan asli Syahrini pada fans terekam lagi, ulah istri Reino Barak bikin ibu-ibu ini speechless Penyanyi Syahrini kembali menjadi perhatian para penggemarnya setelah menyempatkan diri membuat video rekaman ucapan ulang tahun untuk salah satu fans beratnya Syahrini dan pengusaha Reino Barak ini diketahui sedang sibuk bulan madu di New York Di tengah aktivitas padatnya dengan sang suami Syahrini atau wanita yang kerap disapain chest tersebut Menyempatkan diri untuk membuat video ucapan ulang tahun demi fans beratnya itu Perlakuan asli Syahrini kepada wanita lansia bernama Tante Miduk Demikian jadi ramai disoroti oleh fanbase Syahrino Melalui sebuah video singkatlah, Syahrini memberikan ucapan ulang tahun dan doa kepada Tante Miduk Dari penelusuran banjarmasinpost.co.id, dalam Instagram at officialscrb Rekaman ucapan ulang tahun dari Syahrini untuk Tante Miduk itu diunggah oleh salah satu akun IG bernama atareafood Dirgahayu Tante Miduk sehat selalu, bahagia lahir dan batin, dunia dan akhirat Salam dari Syahrini from New York, I love you Ucapan Syahrini dikutip banjarmasinpost.co.id Tampaknya Syahrini membuat video ucapan tersebut saat berada di bandara Senang bukan main yang dirasakan oleh Tante Miduk tersebut Lantaran terkejut benar-benar mendapatkan salam dan ucapan dari artis idola favoritnya Yaitu Syahrini Akun IG at Aimi Saras mengatakan bila ibundanya sangat mengidolakan Syahrini Begitu melihat rekaman video itu, Tante Miduk terlihat speechless Ya, Syahrini lah iki, terima kasih untuk citra, gadis untuk perhatian dan ucapan doanya Dan untuk Syahrini my favorite Ujar Tante Miduk yang duduk di kursi roda Terungkap lagi, salah satu perlakuan asli seorang Syahrini itu kepada penggemarnya Yang mayoritas dari kaum ibu-ibu Nah, hal ini membuat fans Inces jadi semakin bangga terhadapnya Bahagianya Tante Miduk seperti kita mengidolakan Inces juga Masya Allah, Happy Birthday Tante Salam dari Inces from New York kata Tante Syahrini my favorite, terang admin at official SCRB dalam caption Sikap Inces yang lemah-lembut dan penyayang terutama kepada orang tua ini Jadi alasan para kaum ibu-ibu mengidolakannya Ingin tampil serba sempurna di atas panggung? Aisyah Rani terciduk marai Syahrini Sebelum konser, diam! Kini membatasi kegiatannya di dunia hiburan Syahrini sejatinya adalah salah satu penyanyi papan atas Ia tak tanggung-tanggung ketika berkarya hingga kerap mengenakan pakaian Serta riasan yang kerap menyita perhatian Ia juga menjadi salah satu publik figur Yang dikenal lantaran kerap mengenakan barang-barang mewah Tak heran jika sifat glamour yang dimiliki Syahrini Sering dikomentari oleh beberapa orang Syahrini memang terkenal miliki ciri khas pribadi yang cuntil dan juga manja Bahkan sang adik sekaligus rekan kerjanya Yakni Aisyah Rani ikut kesal dan tak segan menegur kakaknya soal pribadi Syahrini Sebagai seorang manajer, Aisyah Rani mau tak mau tegas dan keras hati pada Syahrini Semua ini dilakukan Aisyah Rani untuk menjaga image sang kakak sebagai selebriti Meski menurut namun perubahan air muka Syahrini tiap kali dibentak Aisyah Rani tak bisa menipu mata netizen Sempat terjadi insiden di mana Aisyah Rani memerai sang kakak di belakang panggung Dan ekspresi Syahrini saat dimerai Aisyah Rani kala itu Sontak langsung ramai dan viral dibicarakan netizen Melansir Youtube Intense Investigasi Insiden ini terjadi sebelum konser Syahrini dimulai Saat itu Syahrini mengajak kru TV untuk melihat kegiatannya di belakang panggung sebelum tampil Menyempurnakan dandananya sebelum naik ke panggung adalah hal yang paling wajib dilakukan Syahrini Sebenarnya ini udah sempurna makeupnya Memang pengennya berlebihan aja kata Syahrini